Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda Satu Kami Putra dan Putri Indonesia Mengaku Ketupan cara yang satu Ketupan cara yang satu Tanah Indonesia Tanah Indonesia Dua 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 Ketupan cara yang satu 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 Karena ketika kita sudah bisa bertanggung jawab sama diri sendiri, kita pun sudah bisa bertanggung jawab kepada lingkungan sekitar dan juga teman-teman kita. Dan apa yang kita kerjakan itu sudah pasti kita harus memiliki komitmen dan konsisten. Sebagai pengingat, kalau memang gua ini memang adalah orang Indonesia, harus mencintai negaranya, mencintai bahasanya, dan harus menjadi pemuda yang memang bisa berguna bagi Indonesia. Ketika anak-anak muda atau generasi muda mengikrarkan dan punya tujuan yang sama, impian yang sama tentang satu, yaitu negara Indonesia. Sumpah pemuda berarti bahwa kita para generasi muda ini perlu ikut berpartisipasi aktif untuk membangun Indonesia sesuai dengan apa yang kita miliki. Jadi kalau misalnya kita memiliki sebuah kemampuan, memiliki sebuah kompetensi, dan memiliki sebuah proposti yang kuat untuk membangun Indonesia ini, jadi negara yang lebih baik. Sumpah pemuda adalah semangat anak-anak muda untuk bersatu dengan tujuan utama yang mulia, dan untuk bergerak menuju tujuan tersebut dengan kekuatan, kapabilitas, dan nasional jelasin. Artis Sumpah Pemuda saat ini buat saya jadi satu hal yang bahwa pemuda harus bisa berdampak pada sesama. Untuk gue sumpah di mana lo menyadari kalau lo harus mengkontribusi buat bangsa dan negara lo, dan lo harus berjuang, bisa membantu sekeliling lo untuk menjadi lebih baik. Sumpah pemuda buat gue artinya adalah masa di mana kita punya keyakinan berbangsa. Jadi kalau dulu sebelumnya itu adalah soal kesadaran, sekarang soal keyakinan, keyakinan yang kemudian direalisasikan. Artinya Sumpah Pemuda yang dibuat adalah bahwa pemuda-pemuda Indonesia harus selalu berjanji untuk memperbaiki dunia seluruh. Jadi gue gampang sih, kalau kita baca dan tahu Sumpah Pemuda intinya cuma satu sih, persatuan Indonesia, kita bersatu aja. Kalau kita yang pemuda ini mungkin di Indonesia kita juga harus, karena namanya Sumpah Pemuda ya. Kita yang pemuda ini semua harus bersatu. Background kita apapun, kita harus bersatu. Sebagai pemuda kita harus bisa berkontribusi. Memulai suatu hal yang lebih baik dengan cara berkontribusi, melihat masalah yang ada di sekitar, dan melakukan solusi dengan cara aksi nyata. Berkarya, menciptakan solusi-solusi baru, inovasi-inovasi baru, dan untuk mengembangkan kreativitas, dan untuk mengajak anak-anak muda lain untuk berkontribusi dan berkontribusi. Memulai dengan aksi, karena bangsa ini dibangun dari orang-orang yang mengeluarkan aksi. Bukan sebatas teori, bukan sebatas kata-kata, bukan sebatas jargon. Tapi orang-orang yang mau mengeluarkan tenaga ini untuk turun langsung, dan kita bikin aksi untuk Indonesia lebih baik. Caranya adalah dengan berkarya. Ketika kita sudah bisa berkarya, itu artinya kita sudah mampu untuk berguna, dan sudah bisa berguna untuk bangsa negara, lingkungan, teman-teman, dan sekitar. Simple, mulai dengan diri sendiri. Jadilah diri sendiri yang terbaik. Pokoknya, fulfill all your potential, pasti akan memulang. Dan lo pasti bisa membangun. Pertama yang jelas, apa yang menjadi passion kita, itulah yang harus kita lakukan. Dan kita bisa berbagi. Seperti contoh, ada beberapa rakan-rakan saya yang dia memang suka membaca, maka dia membuat sebuah gerakan untuk mengajak orang-orang membaca. Atau book apapun yang bisa teman-teman lakukan selama teman-teman mempunyai tujuan yang kuat, purpose yang kuat, dan passion di sana, maka itulah yang bisa kita lakukan untuk Indonesia. Ingatkan kompetensi diri kamu, gaya juang kamu, dan kecintaan kepada Indonesia. Kita Indonesia, kita bisa jadi bangsa hebat, dan itu adalah untuk kamu. Ini hal yang sederhana yang bisa kita lakukan, dan tidak menyebarkan kebencian. Apalagi di media sosial, walaupun kita sama sekali gak suka sama sesuatu, kita jangan bertindak gak baik, kita jangan gak sopan. Bertindak di media sosial seperti kita bertindak di dunia normal. Kalau kita ketemu orang yang kita gak kenal, ya kenalan. Jangan seenaknya. Ya, setuju. Setuju sama aja. Setuju. Indonesia lebih baik diawali dari ngerti diri lo, ngerti sekitar lo, dan lo mau melakukan sesuatu. Tiga hal itu dikolaborasikan, apapun yang lo lakukan akan membuat Indonesia lebih baik. Hari ini saya mengucapkan, selamat hari Sumpah Pemuda. Semoga pemuda Indonesia makin berdaya, berkarya, dan bermakna. Selamat hari Sumpah Pemuda. Semoga pemuda Indonesia masih berdaya, berkarya, dan bermakna. Selamat hari Sumpah Pemuda. Semoga pemuda Indonesia semakin berdaya, berkarya, dan bermakna. Selamat hari Sumpah Pemuda. Semoga pemuda Indonesia semakin berdaya, berkarya, dan bermakna. Selamat hari Sumpah Pemuda. Semoga pemuda Indonesia lebih berdaya, berkarya, dan bermakna. Selamat hari Sumpah Pemuda Indonesia. Semoga pemuda Indonesia semakin berdaya, berkarya, dan bermakna. Selamat hari Sumpah Pemuda. Semoga pemuda Indonesia semakin berdaya, berkarya, dan bermakna. Selamat hari Sumpah Pemuda, semoga pemuda Indonesia lebih berdaya, berkarya, dan bermakna. Selamat hari Sumpah Pemuda, semoga Indonesia semakin berdaya, berkarya, dan bermakna. Selamat hari Sumpah Pemuda, semoga pemuda Indonesia semakin berdaya, berkarya, dan bermakna. Cinta pemuda untukmu, Indonesia Sing-singkan lengan bajumu Kau bakal mengacuanku Sumpah pemuda dalam nyanyian cinta Cinta pemuda Jadi, leh, ulang, leh, maaf